Buat kami ini adalah satu bentuk ekspresi kepanikan. Kenapa demikian? Rencana turun gunungnya Presiden Jokowi di berbagai titik. Pemenangan pilkada. Buat kami ini adalah satu bentuk ekspresi kepanikan. Tapi kita spill sedikit lah ya. Spill sedikit soal pertarungan Mega. Tadi Jokowi sudah ya, kerakannya. Mega ini langsung ke Jawa Tengah. Turun langsung ke Jawa Tengah gitu ya. Beberapa hari yang lalu, sekitar 5 hari yang lalu dari hari ini gitu ya. Jadi Mega memberikan instruksi langsung kepada pentolan-pentolan PDIP di Jawa Tengah supaya Jawa Tengah jangan sampai kalah gitu. Karena pertarungan ini pertanggungan. Ada penekanan khusus di beberapa wilayah di Jawa Tengah mungkin yang mungkin perlu ditekankan agar menang. Bagaimana memenangkan sebuah kawan PDIP perjuangan yang jadinya di Jawa Tengah. Bagaimana kemudian mengkosolidaskan tiga pilat. Akhirnya kita melihat Pak Jokowi kembali berkampanye. Melakukan hal-hal di dunia politik dengan ikut berkampanye, ikut roadshow di acara-acara kampanye dari Lutfi Yassin untuk Pilgo Jateng. Di mana Pak Jokowi juga didatangi oleh simpatisan Rituan Kamil. Bahkan Rituan Kamilnya sendiri sudah soan ke Pak Jokowi minta dukungan. Ini akhirnya kita melihat ada sinyal-sinyal Pak Jokowi memang sudah mulai menampakkan diri lagi di panggung perpolitikan Indonesia. Nah kemudian munculnya Pak Jokowi mulai ikut kampanye dan seterusnya dan seterusnya ini dimaknai oleh kubulawan sebagai kepanikan. Kok bisa? Ini ada seno PDIP yang mengatakan bahwa munculnya Pak Jokowi ini adalah bentuk kepanikan katanya. Panik atas dasar apa gitu? Kenapa demikian? Karena di Jawa Tengah misalnya hari ini berbagai survei menunjukkan bahwa pasangan Ampika Hendi sudah unggul dibandingkan dengan pasangan Komjen Polisi Pernahwirawan Ahmad Lutfi dan Gus Kajiasin. Sehingga tentu saja mungkin menjadi suatu hal yang wajar kalau dianggap kemudian perlu ada gaya unggit. Jadi ini ekspresi kepanikan pasca membaca survei. Sama dengan di Jakarta kita tahu bahwa di berbagai survei yang tradibel yang sesuai dengan kaedah metodologi ilmiah itu pasangan Mas Pram dan Bang Rano Karno itu jauh. Nah ini mati. Untuk diajak bekerja bersama terlibat dalam kampanye yang positif adalah pemerintah tidak boleh intervensi. Kita tahu ada larangan penyebaran bansos sebelum pilkada lalu ada juga kemudian perintah agar aparat yang tidak netral dari Mahkamah Konstitusi itu amanatnya adalah ancaman pidana. Maka itu saja spiritnya yang harus dipegang secara konsisten. Karena hari ini kita sudah tahu bahwa mitos tukang kayu yang dulu diglorifikasi itu mulai menemui kerontokannya. Berbagai proksinya juga sudah mulai kehilangan daya legitimasi di tengah masyarakat. Di tengah berbagai institusi juga sudah mulai mengalami kerontokan peran. Sehingga saya rasa pilkada tetap adalah hajatan rakyat dan harus dijaga seperti itu semangat. Oke. Ini sepertinya mengecilkan peran dari Pak Jokowi ya. Mulai dari menyebut Pak Jokowi panik kemudian menyebut tukang kayu. Si tukang kayu ini kan sebutan untuk Pak Jokowi ya. Katanya kesaktiannya sudah mulai rontok. Dulu dipuja-puji katanya yang paling sakti dalam dunia politik. Eh sekarang kenapa jadi panik. Itu kata Seno PDIP. Tapi ini pertanyaan sih. Kalau soal panik-panik gitu ya. Ini bukannya Ibu Mega yang panik Mas Seno. Tapi kita spill sedikit lah ya. Betul. Spill sedikit soal pertarungan Mega. Tadi Jokowi sudah ya kerakannya. Mega ini langsung ke Jawa Tengah. Turun langsung ke Jawa Tengah gitu ya. Beberapa hari yang lalu. Sekitar lima hari yang lalu dari hari ini gitu ya. Jadi Mega memberikan instruksi langsung kepada pentolan-pentolan PDIP di Jawa Tengah supaya Jawa Tengah jangan sampai kalah gitu. Karena pertarungan ini pertarungan yang serius. Apalagi Jawa Tengah itu adalah kandang banteng gitu kan. Harga diri cuy. Harga diri Jawa Tengah itu. Betul. Sama seperti Bali lah. Instruksinya itu adalah mencari titik lemahnya Lutfi gitu. Dan dianalisis oleh beberapa tim di Jawa Tengah. Ada tiga titik lemah setidaknya. Harus kita spill sekarang. Jangan. Jangan dulu dong. Nanti tugas kawan kita. Jangan dong. Oke oke oke. Jadi memang ini pertempuran antara Megawati dan Jokowi. Dan terbukti ketidakpercayaan kita waktu itu terbukti ya. Bahwa Jokowi tidak mungkin melepaskan diri dari dunia politik. Terus yang dia akan cawe-cawe. Terutama di Jawa Tengah dan juga Sumatera Utara yang terkait dengan menantunya. Oke oke. Cawe-cawe ya. Itu istilah dengan arti yang sedikit negatif begitu. Cawe-cawe itu kalau misalkan Pak Jokowi masih punya power. Pak Jokowi masih punya kuasa. Pak Jokowi masih menjabat apa begitu. Kan sekarang Pak Jokowi adalah masyarakat sipil. Di mana kemudian ketika Pak Jokowi itu ikut berkampanye misalkan itu tidak menyalahi aturan yang berlaku gitu. Jadi bahwa ya istilah cawe-cawe ini direvisi gitu. Sudah tidak relevan lagi dipakai gitu. Nah ini nih Mas Eno. Ada satu podcast yang mengatakan Bu Megaya itu menginstruksikan dengan sangat keras. Katanya Jateng gak boleh kalah gitu. Ini tuh harga diri gitu. Karena di Pilpres kemarin Jateng tuh cuma dua kota Mas. Boyolali dan Wonogiri yang merah. Yang lain dilibas. Kok gak kelihatan kandang bantengnya, identitas bantengnya kenapa hilang Mas Eno. Ini yang panik Pak Jokowi atau Ibu Megawati? Tapi kalau misalkan saya ngebaca-ngebaca situasi, ngebaca historis di Februari 2024 kemarin. Banteng cuma menang di dua kota saja di Jawa Tengah. Di mana sebelumnya mereka keluar-keluar ini kandang banteng. Ini kok sepertinya yang panik Ibu Mega gitu. Ibu Megawati panik, Ibu Megawati ketar-ketir. Gak pengen Jawa Tengah itu diringsek lagi. Sama seperti saat Pilpres kemarin. Jadi bahkan ini ada instruksi keras Jawa Tengah gak boleh kalah. Dan Ibu Mega sudah menjatuhalkan akan konsolidasi langsung turun ke Jawa Tengah. Itu kemarin ke Semarang dan nanti kayaknya akhir-akhir bulan itu bakal ke Solo. Tuh kan. Mas Eno sepertinya ini yang panik Ibu Mega sepertinya. Tepat pendukungnya Anis. Kalau lu ingin menghancurkan seorang Jokowi, menangkan Andika Prakasa di Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah adalah kebanggaan seorang Jokowi. Kunci Jokowi untuk Gibran nanti naik ke jadi Presiden. Ya terserah kamu sih, saya sih gak masalah mau siapa yang menang atau apa. Saya sih jujur, saya meninan Jokowi hancur. Ya kan? Mungkin sekarang Jokowi sudah turun gunung. Ikut kampanye, 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 kampanye. Yang ditemuin kaum-kaum Gembel. Kaum-kaum Gila Bansos. Itu kok ketawanya begitu ya? Maksudnya itu program bantuan sosial Perlinsos dari negara. Itu sudah didata dengan data BPS. Bahwa penerima bantuan ini adalah memang orang-orang yang memerlukan, membutuhkan gitu. Mereka yang berkekurangan. Kenapa diketahui begitu? Wah ini, wah. Offset yang ini, ini offset ini. Perlinsos itu memang programnya negara. Jadi kalau misalkan memang sekarang ada situasi di mana di tengah-tengah masyarakat diperlukan bantuan langsung. Apapun bentuk bantuannya ya. Saya sih mendukung. Itu bukti bahwa negara hadir ketika ada masalah. Negara memberikan solusi, memberikan bantuan. Ini kenapa jadi dicaci begini? Jokowi kampanye di depan para Gembel. Ini offset. Yang lebih offset lagi adalah meminta pendukung Anies Baswedan untuk memenangkan Andika Perkasa. Salah lagi nyebutnya tadi, Andika Perkasa. Orang lainnya gitu. Basis masa dari Pak Anies itu ada di Jakarta. Di mana beliau pernah menjadi gubernur Jakarta gitu kan. Jadi kalau netizen ini meminta pendukungnya Pak Anies itu memenangkan suara, Andika Perkasa di Jateng. Menangkan dulu suaranya. Pak Anies saja gagal maju bilgada. Ini kenapa pendukungnya diminta untuk ngebantu Pak Andika Perkasa untuk menang di Jateng. Tuh Mas Eno, sampai harus meminta bantuan pendukung dari Pak Anies Baswedan untuk memenangkan Andika Perkasa di Jateng. Ini kok sepertinya yang panik kubu Anda gitu. Bukan kubunya Pak Jokowi atau Pak Jokowi-nya sendiri. Nih, Ibu Megawati, Ibu Ketum turun langsung ke Jawa Timur. Berkuat soliditas untuk memenangkan pil pada Jatim. Kita semua tahu di Jatim ini jarak surveinya. Jarak survei antara Risma, Kofifah dan juga Lulu itu membuktikan sepertinya akan satu putaran saja untuk Kofifah ya. Di bawah Kofifah memang ada 3 Risma. Cuman secara prosentase dari hasil survei terbaru kayaknya nggak ngangkat-ngangkat juga apalagi Lulu. Tidak ngangkat sekali. Ini sampai-sampai Ibu Ketum langsung harus turun untuk memperkuat soliditas memenangkan pil Kada Jatim. Mas Seno, sepertinya ini kubu Anda yang justru terlihat panik ya. Nah ini kejateng waktu itu ya. Memenangkan seluruh struktur partai yang ada di Jawa Tengah dalam pemenangan pil Kada 2024. Ada penekanan khusus di beberapa wilayah di Jawa Tengah mungkin yang mungkin perlu ditekankan agar menangkan? Bagaimana memenangkan sebuah calon pedi perjuangan yang jadinya di Jawa Tengah? Bagaimana kemudian mengkonsolidaskan 3 pilar yang ada di Jawa Tengah? Bagaimana kita menjalankan pil Kada tahun 2024 ini dengan santun, saling menghormati dan menghorgai? Kemudian tanpa ada intervensi dari eksternal, kemudian bagaimana seluruh elemen bangsa bisa kemudian bekerjasama dengan sebaik-baiknya untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Kemudian stakeholder di pemerintahan, apakah itu di aparat penegak hukum juga bisa menjaga situasi tetap kondusif. Khusus di Ibu Puan Maharani, ini dapilnya Ibu Puan, jadi memang ini jadi harga diri banget untuk Ibu Puan. Jawa Tengah harus merah, PDIP nggak boleh kalah di Jawa Tengah. Nah kemudian kalau misalkan kita kembali lagi ke tuduhan Mas Seno yang menyebut Pak Jokowi panik, Ini sepertinya sementara begini deh, Pak Jokowi itu sekarang siapa? Mantan presiden ketujuh, tidak punya jabatan, tidak punya partai. Jadi kepentingan Pak Jokowi sangat minim di pil Kada kali ini. Jadi ketika hanya untuk melawan Pak Jokowi yang tidak berseragam apapun kampanye kemana-mana, bantuin kampanye Pak Lutfi juga masih pakai kemeja warna putih, nggak pakai yang lain, nggak pakai model yang lain misalkan. Ini Pak Jokowi hanya mantan presiden. Kenapa jadi heboh? Kenapa jadi Anda panik terus balik menuduh? Pak Jokowi panik, ya kan? Eh ini Ibu Megawati turun ke Jatim, ke Jateng, nanti ke Solo, ya kan? Apalagi saking paniknya ada satu informasi dari podcastnya Tempo mengatakan Pak Bambang Pacul sebagai Ketua DPD Jateng itu disemprot sama Ibu Ketum. Katanya kerjanya kurang keras nih. Jadi saya agak sedikit apa istilahnya ya? Heran begitu. Sementara kan Andika versus Lutfi ini survei membuktikan selisihnya tipis. Lebih mending Andika gitu, lebih mending ya. Lebih mending Andika. Kenapa Bambang Pacul disemprot kerjanya kurang keras? Nah ini kan trennya positif gitu. Justru ini, ini tuh sinyal-sinyal kepanikan. Sampai-sampai ketuanya itu disemprot ya. Katanya kerjanya kurang katanya. Yang panik tuh justru yang ini. Mas Eno. Ketua Umum PDI Perjuangan Mekawati Soekarnoputri hadir dan memimpin secara langsung konsolidasi organisasi internal partai dalam rangka pemenangan Pilkada Provinsi dan Kabupaten Kota Sejawa Tengah di Kota Sobarang. Kehadiran Mekawati didampingi sejumlah struktur partai seperti Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto. Selain dihadiri sejumlah pengurus partai tingkat pusat dan daerah konsolidasi yang digelar secara tertutup di kantor DPD-PDI Perjuangan Jateng ini juga dihadiri para calon kepala daerah di Jateng. Baik pasangan calon bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya hingga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan kehadiran Mekawati dalam konsolidasi tingkat Jateng merupakan bentuk perhatian terhadap seluruh daerah. Puan Maharani berharap agar tidak ada intervensi dari unsur manapun, sehingga pilkada berjalan secara kondusif. Oke itu dia, harapan kita semuanya sih tidak ada yang main curang, tidak ada yang intervensi dengan kekuatan negara dan seterusnya. Tapi ini yang diserang adalah Jokowi yang sudah tidak punya kendali terhadap instrumen-instrumen negara terus kemudian menuduh Pak Jokowi panik Tuduhannya seperti mengada-ngada gitu ya ini belum perang sudah nyari siapa yang akan disalahkan ketika kalah hehehehe eh perang dulu baru kalau kalah itu evaluasi instropeksi diri anda kan gitu ini sudah nyari-nyari siapa yang mau disalahin Jokowi lagi, Jokowi lagi kemudian lain selamat menikmati selamat menikmati